Dan kita lanjutkan kembali berdialog dengan Dr. Refli. Dr. Refli, ada ekspektasi sengguhnya dari Mahkamah Konstitusi. Ini ekspektasinya mulia, bahwa pasca putusan MK diharapkan bahwa kedua tokoh yang berkontestasi, Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini bisa hadir di sana dan bertemu. Jika menyimak laporan dari dua rekan kami, akan kecil kemungkinan nampaknya ini bisa terrealisasi. Seberapa penting sengguhnya ini bisa direalisasikan? Ya, sebenarnya kalau mereka datang, untuk mendengarkan kekalahan kan nggak enak. Kalau misalnya ada sinyal-sinyalnya bakal menang, wah itu datang enak. Kalau Presiden Jokowi datang kan merepotkan karena Presiden. Pengamanan dan lain sebagainya jauh akan lebih ketat. Berangkali ya mungkin memilih tidak datang itu justru lebih merendahkan suasana. Nanti kan pendukung mereka tumplek di sana kan, nah itu yang tidak baik. Jadi ekspektasi soal berpelukan di MK pasca putusan itu sangat tidak mungkin untuk terrealisasi. Saya kira terlalu drama. Terlalu drama ya? Dan saya kira kan bukan untuk urusan pengadilan juga begitu kan. Jadi urusan pengadilan itu adalah memutuskan dengan sebaik-baiknya berdasarkan alat bukti yang tersaji di persidangan. Makanya saya selalu mengatakan panggung depan dan panggung belakang. Kalau kita bicara putusan MK, putusan MK itu panggung depan. Dalam panggung depan itu, ya yang dinilai adalah apa yang bisa dilihat, apa yang disajikan. Baik itu data tertulis maupun kesaksian dari para saksi dan juga keterangan ahli. Tapi panggung belakang kan kita tidak tahu. Walaupun panggung belakang kita dengar-dengar juga. Misalnya dari pihak pemohon ada kesulitan untuk mengajukan saksi karena terkait dengan soal safety dan lain sebagainya. Tapi itu panggung belakang semua yang tidak mungkin dinilai oleh hakim. Hakim akan menilai panggung depannya. Nah, untuk panggung depannya saya mengatakan memang berat membuktikan sebuah hal yang sangat besar di Pilpres. Bayangkan ya, misalnya kasus Myrna itu. Cuma lokus deliktinya sudah kelihatan ya, di kafe itu. Kejadiannya... Di kafe Olivier, di Grand Indonesia. Oh, disebut juga ya. Tidak masalah karena itu kasus yang sudah kita mengungkat bersama-sama. Nah, di kafe itu, di Grand Indonesia. Lalu kemudian sidangnya berkali-kali menghadirkan ahli saksi dan unlimited bisa dibilang sidangnya waktunya. Betul. Hanya untuk membuktikan satu kejadian di tempat yang terlokalisir. Bayangkan sidang MK membuktikan sesuatu yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dalam jangka waktu 14 hari kerja. Dan kesempatan untuk pembuktian itu cuma satu hari diberikan kepada... Ada berpretensi terhadap speed trial yang 14 hari yang diberikan kepada MK ini? Sebenarnya ada dua pendekatannya. Anda mau mencari kebenaran yang substantif, material, atau kebenaran formil. Kalau Anda mau mencari kebenaran formil, maka within 14 hari kerja Anda harus bisa buktikan. Dan beban pembuktian ada di pemohon. Kalau Anda tidak bisa buktikan within 14 hari kerja, Anda kalah. Itu formil. Tapi kalau material, tidak bisa begitu. Kalau mau dicarikan kebenaran material, maka harus ada keleluasaan semua pihak untuk membuktikan. Termasuk inisiatif Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan pihak-pihak yang berangkali tidak bisa dihadirkan oleh pemohon. Tapi tidak serta-merta juga harus melanggar peranata yang sudah dibangun sebelumnya dalam konteks beracara di MK, Undang-Undang, dan sebagainya. Ya, makanya Pak Mahapun pernah mengatakan, Hakim MK itu tidak terikat pada Undang-Undang. Apalagi Undang-Undang itu yang membelegu dirinya untuk menjalankan hak atau kewenangan konstitusional dia. Tapi tidak juga setiap saat Hakim MK dengan seenaknya melanggar Undang-Undang. Kalau itu tidak penting-penting amat, ya rules harus diikuti. Tapi kalau sudah mengganggu untuk mencari sebuah kebenaran substantif konstitusional, ya dia bisa menyampingkan, dan itu pernah dikesampingkan Undang-Undang pada putusan pertama MK, bayangkan. Putusan pertama saja sudah menyampingkan Undang-Undang, tanggal 30 Desember 2004. Jadi waktu itu MK dilarang, dibatasi, menguji Undang-Undang sebelum perubahan pertama Undang-Undang Dasar Parlima, yaitu 19 Oktober 1999. Jadi Undang-Undang sebelum 19 Oktober 1999 itu dilarang diuji. Tapi MK mengatakan, kami ini tugasnya kewenangan kami diberikan konstitusi, yaitu untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Justru Undang-Undang sebelum Undang-Undang Dasar itu harus diuji. Apakah masih cocok dengan Undang-Undang Dasar yang baru ini atau enggak. Kan begitu. Akhirnya, Pasal 50 dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 itu tidak digubris, dikesampingkan. Set aside. Sampai kemudian dia dibatalkan dalam konteks formil judicial review pada keputusan berikutnya. Karena ada yang secara formil mengajukan judicial review terhadap Pasal 50. Tapi sebelumnya, pada putusan pertama 30 Desember dikesampingkan. Dan memang ada perbedaan pendapat pada waktu itu, 6 hakim setuju pengenyampingan, 3 hakim tidak setuju pada waktu itu. Jadi bisa dibayangkan, jadi MK dalam menjalankan fungsinya sebagai the guardian of the constitution, sebagai penjaga konstitusi, dia tidak terhalang untuk membuat putusan apapun, termasuk putusan diskualifikasi. Makanya kalau misalnya saya mendengarkan, MK, mana dasar hukum MK melakukan diskualifikasi? Dasar hukum MK adalah konstitusi. Tetapi, sekali lagi, saya bicara dua aspek yang harus dipahami oleh pemirsa dan juga tim sukses, dan juga kuasa hukum. Termasuk netizen. Iya, netizen. Saya bicara dua aspek, yaitu aspek paradigmatik yang saya katakan, tugas MK itu enggak bisa hanya sekedar hitung-hitungan. Kan begitu? Tugas MK itu adalah sebagai penjaga konstitusi. Tapi bukan berarti ketika kita sampai paradigma penjaga konstitusi, lalu kemudian permohonan harus dikabulkan, karena sudah terbukti. Itu beda lagi. Ini pembuktian. Masalahnya adalah, kalau Anda pakai paradigma ini, ini bisa terbukti enggak? Nah, saya mengatakan, ya, pembuktiannya lemah, tidak kuat. Tidak sampai mampu menggoyang keyakinan hakim, itu menurut pengamatan saya. Oke, tapi soal bahwa saksi disebutkan dibatasi, bahwa itu adalah panggung belakang, perlindungan, dan sebagainya, bagaimana dengan statement yang mengatakan bahwa soal kesaksian itu bukan kuantitas, tapi soal kualitas? Nah, makanya saya selalu, di sini juga, di iNews, saya mengatakan, MK mau melakukan pendekatan seperti apa, paradigma seperti apa. Kalau paradigma-nya hitung-hitungan saja, yaitu membandingkan form C1, milik termohon, milik pemohon dan pihak terkait, saya bilang the game is over from the beginning. Dari awal itu enggak akan mampu, apalagi satu hari pembuktiannya. Katakanlah, let's say, 17 juta perbedaan, ini 17 juta pasti penggelebungan. Lalu, let's check, satu demi satu, C1, kira-kira cukup enggak waktunya untuk membuktikan itu? Kan tidak masuk akal. Karena itu, kalau kuantitatif, udahlah, the game is over. Yang kedua, TSM, sebuah pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, ya kan? Dan harus ada kaitannya dengan perolehan suara. Kira-kira how to prove it dalam jangka waktu satu hari saja? Kan cuma satu hari diberikan kesempatan untuk pemohon menghadirkan saksi dan alinya. Satu hari saja. Tapi soal bukti-bukti kan sudah bisa masuk sebelum dunia. Oke, saya akan cerita. Dan dalam satu hari itu, kemampuan manusia konsentrasi kira-kira berapa jam? Bisa enggak 20 jam itu konsentrasinya benar? Kita saja, setelah 3 jam ngomong, biasanya sudah mulai blank. Makan, ekspresi tidur dengan berbagai versi sudah kita saksikan. Makanya. Dan apakah kemudian kualitas sidang terlambang itu? Seperti itu, bisa dipertanggungjawabkan. Lalu kemudian, bagaimana dengan bukti-bukti yang diberikan? Unfortunately, di MK, bukti-bukti itu hanya disetorkan saja. Tidak ada check-nya di dalam persidangan, dan tidak ada waktunya untuk mengecek. Pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian kita tahu mana yang benar, mana yang palsu. Bukti-bukti itu. Katakan, nah, ini ada C1 versi pemohon. Ada C1 versi termohon, ada C1 versi pihak terkait. Kira-kira ada waktu enggak untuk mengeceknya? Pertama, kita harus cek mana yang asli, mana yang tidak asli. Kalau terjadi perbedaan. Enggak mungkin. Karena itu yang namanya, sidang MK, yang paling penting adalah Anda harus tunjukkan semua itu di dalam persidangan. Apapun itu. Karena itulah yang akan menjadi trigger, hakim untuk mengetahui lebih lanjut, dan mengecek sampai ke alat buktinya. Tapi kalau Anda tidak pernah singgung-singgung di dalam persidangan, contoh misalnya, Anda bicara tentang keterlibatan aparat, polisi, dan intelijen. Tapi dalam persidangan, sama sekali tidak bunyi. Bagaimana? Kita mau mengatakan bahwa aparat dan intelijen terlibat. Kemudian Anda mengatakan ada masalah dengan LHKPN Jokowi. Dan sumber dana kampanye. Dan sumber dana kampanye. Dalam persidangan, tidak dibunyikan sama sekali. Jadi apa yang tidak dibunyikan itu tidak akan menarik perhatian para hakim. Itu masalahnya. Dan apakah hakim membaca sendiri alat bukti itu? Tidak. Alat bukti itu dikumpulkan dan dibaca oleh staff-staff di belakang layar. Dan staff-staff itu mungkin setengah mati juga. Bagaimana kemudian dia mengadministrasikannya saja setengah mati. Apalagi membacanya lalu kemudian merumuskan sebuah masukan yang tepat bagi hakim. Karena itu saya katakan, sidang sengketa Pilpres DMK itu adalah sidang yang tidak masuk akal sebenarnya. Kedepan, kita harus perbaiki itu. Bagaimana perbaikannya? Ya nanti saja setelah segmen berikutnya. Tidak segmen berikutnya. Karena kita harus melihat seperti apa informasi terkini dari Jalan Medan Merdeka di kawasan Patung Kuda bersama dengan Mahathir Mohamad. Disebutkan sudah tampak, sudah terlihat konsentrasi masa di sana yang akan berunjuk rasa benar-benar demikian, Mahathir. Ya Abraha benar sekali bahwa ada konsentrasi dan juga kumpulan masa yang sudah mulai beratangan dari pagi tadi. Bahkan terus bertambah jublahnya hingga siang hari ini. Di mana masa yang terus membawa atribut seperti bendera merah putih dan juga beberapa poster. Bahkan kami mendengar sempat ada beberapa yel-yel yang disampaikan khususnya di depan gedung Indosat di sisi sebelah kanan saya. Saat ini pun masa tidak diperbolehkan untuk berdiri atau juga menempati dari area Jalan Medan Merdeka Barat di tempat saya berdiri. Di mana masa diarahkan oleh pihak kepolisian untuk menuju langsung ke depan gedung Indosat. Di sana adalah konsentrasi atau pusat dari masa yang berkumpul pada siang hari ini. Meski begitu Abraham peralihan alu lintas dan juga rekayasa masih juga dilakukan hingga siang hari ini. Bahkan sampai mungkin bisa nanti sore hari. Di mana pihak kepolisian menutup Jalan Medan Merdeka Barat dari kedua arahnya. Diimbau juga untuk pengendara roda dua maupun roda empat yang saat ini akan melintas atau beraktivitas di sekitaran Silang Monas, Jakarta. Untuk bisa mengambil jalan alternatif lainnya seperti Jalan Medan Merdeka Selatan maupun Jalan Ahmad Tamrin. Itu juga berlaku untuk dari arah Gajah Mada. Di mana Anda harus mengambil ke belok kiri yaitu menuju Jalan Veteran atau belok kanan yaitu ke Jalan Suryo Pratono. Ini juga diimbau untuk seluruh pengendara juga bisa mengikuti arahan petugas yang berada di sekitaran Patung Kuda dan juga Silang Monas. Abraham saya juga akan sedikit berbicara mengenai masa yang memang sudah datang dari pagi hari tadi. Kami saat berbincang langsung bahkan dengan masa yang sudah hadir. Masa yang hadir di sini memang mereka tidak hanya dari Jakarta saja. Ini juga melainkan ada dari Semarang, ada dari Solo, ada juga dari Jawa Barat seperti Bandung. Juga sudah mulai berdatangan dan juga akan menyaksikan langsung seperti apa hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi pada siang hari ini. Apakah sesuai harapan atau juga mereka akan terus menyampaikan aspirasinya di sekitaran Patung Kuda. Ini kami akan terus mengabarkan kepada Anda, Abraham, seperti apa perkembangan di sekitaran Patung Kuda atau Jalan Medan Berdekabaran. Abraham. Mahathir, lalu bagaimana upaya pengamanan yang dilakukan di sana bukan hanya pada konsentrasi masa, namun juga objek-objek vital yang ada di sekitar kawasan Patung Kuda? Pengamanan di objek vital di sekitaran Patung Kuda seperti di Silang Monas. Ini memang kami sempat berada di daerah Silang Monas saat ini. Seperti dari masa atau juga dari masyarakat kota Jakarta ini tidak diperbolehkan untuk masuk ke Silang Monas Jakarta Pusat. Di mana saat ini Silang Monas sudah diberikan pagar pembatas dan juga penjaga yang cukup ketat bahkan di Silang Monas. Yaitu ada mobil barakade dan juga mobil taktis yang disediakan. Bahkan kami sempat ada di dalam Silang Monas untuk memarkirkan mobil. Kami harus keluar dan mensterilkan area Silang Monas agar tidak ada kendaraan-kendaraan pribadi seperti roda 2 atau roda 4 yang menaruh kendaraannya atau memparkir kendaraannya di daerah Silang Monas. Ini juga berlaku di beberapa tempat-tempat yang cukup vital seperti tempat perbelanjaan atau juga kantor-kantor yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat di setiap gerbangnya. Menurut pantauan kami di lapangan ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan juga TNI Angkatan Darat di depan gerbang dari setiap kantor atau beberapa perusahaan yang ada di Jalan Medan Merdeka Barat maksud kami. Abraham. Mahathir bagaimana dengan jalur bis Transjakarta di kawasan Jalan Medan Merdeka? Ya, mengenai jalur Transjakarta saat ini memang rute dari Monas dan juga beberapa halte seperti Monas dan Pinang Ranti saat ini sedang dilakukan penutupan di mana dari arah Blok M menuju kota saat ini dialihkan begitu juga dari arah Harmony menuju Blok M ini khususnya di Jalan Medan Merdeka Barat Transjakarta atau busway ini saat ini tidak beroperasi sama sekali jadi diimbau juga untuk para pengguna jasa dari Transjakarta untuk bersabar dan juga mengikuti arahan dari petugas Transjakarta untuk bisa mengambil rute-rute alternatif dan juga mengambil halte-halte lainnya dikadakan ada beberapa halte saat ini memang tidak beroperasi khususnya itu di halte Monas dan juga Pinang Ranti. Abraham. Baik, terima kasih. Mahathir Muhammad, laporan Anda langsung dari kawasan Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat.